Universitas Muhammadiyah Semarang memberikan pembekalan kepada Mahasantri Pondok Pesantren Putri K.I.H. Syahlan Rosjidi, Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun Akademik 2019-2020. Dalam rangka menyangbut Mahasantri Baru Tahun Akademik 2019-2020, Universitas Muhammadiyah Semarang memberikan pembekalan kepada Mahasantri Pondok Pesantren Putri K.I.H. Syahlan Rosjidi, Universitas Muhammadiyah Semarang. Acara yang diselenggarakan di halaman Pondok Pesantren Putri K.I.H. Syahlan Rosjidi, Universitas Muhammadiyah tersebut, dihadiri oleh seluruh Mahasantri beserta orang tua yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Mahasiswa yang menjadi Mahasantri di Pondok Pesantren Putri Universitas Muhammadiyah tersebut adalah mahasiswa baru dari beberapa fakultas. Mereka akan menjadi Mahasantri selama satu tahun pertama atau selama dua semester. Hal ini dilakukan agar para mahasiswa nantinya bisa lebih siap menjalani keseharian mereka dengan bekal ilmu agama yang kuat. Para mahasantri baru beserta orang tua mereka sangat menyambut hangat acara tersebut. Anak kita dititipkan, bukan dititipkan tapi betul-betul diserahkan di Unimus ini. Kami dari ususnya daerah dari Lubu Linggau, Kota Katsil di Sumatera Selatan. Karena memang menjadi pilihannya, menjadi pilihannya sehingga zaman sekarang kan zamannya online. Jadi mereka lihat-lihat di browsing di internet sehingga kalau secara jujur saya selaku orang tua mengarahkan ke Sumatera Barat. Karena anak-anaknya kumpul di situ. Se-anak saya tiga orang, dua orang di sana, satu ke sini. Yang satunya masih SD. Jadi memang dia memilih ke Unimus ini, satu memang melihat apresiasi bahwa tahun ini akritasinya A. Itu menjadi lebih semangat dia untuk berkuliah di sini. Dia Pebriani dari Kalimantan Tengah, lebih tepatnya daerah Sukamara. Karena alasan saya masuk Unimus itu karena satu ada prodi yang saya pilih ada di sini. Terus itu juga saran dari keluarga. Bagus juga sih tempatnya. Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang juga menyampaikan bahwa mahasiswa baru yang menjadi mahasantri pondok pesantren Putri K. Haji Shahlan Rosidi nantinya akan dibentuk menjadi manusia mempunyai kepribadian yang rahmatan lila alamin. Senawa di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang itu kita bentuk menjadi pondok pesantren mahasiswa. Jadi tidak sekedar untuk tempat tinggal, tetapi juga untuk pembinaan. Kurikulum sudah disiapkan, kemudian struktur organisasi teramanya usyrif, usyrifah ya. Itu sudah disiapkan, sehingga harapannya mahasiswa baru yang menjadi mahasiswa dari pondok pesantren, K. Haji Shahlan Rosidi, ini punya pemahaman, penghayatan, pengamalan keislaman dan kemuhammadiyahan yang baik ya. Jadi saya jelaskan bagaimana seseorang mahasiswa itu agar memiliki kepribadian Muhammadiyah, yaitu memiliki kepribadian Islam itu sebagai rahmatan lila alamin, memiliki kepribadian inklusifitas, bisa bergaul dengan orang lain meskipun berbeda tradisi, berbeda budaya maupun berbeda agama. Jadi satu tahun dibina di pondok pesantren, K. Haji Shahlan Rosidi. Isna Tarwiati memeritakan dari Semarang, Jawa Tengah.